assalamualaikum hai semua selamat datang di channel momika kitchen di video kali ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun republik indonesia yang ke 77 momika mau buat bubur merah putih merahnya ini adalah bubur sagu mutiara dan putihnya adalah bubur sum sum nah kedua bubur ini kalau dipadukan dengan saus gula merah rasanya itu enak banget dan mantap banget cara buatnya juga pastinya mudah banget ya teman-teman buat kalian yang mau tahu apa aja resepnya dan gimana cara momika bikinnya simak videonya sampai habis sebelumnya jangan lupa untuk like share dan subscribe buat yang belum subscribe dan bunyikan juga tombol lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan video terbaru dari momika terima kasih pertama saya mau buat bubur sagu mutiara nya dulu disini saya udah siapkan 150 gram sagu mutiara ini sekarang kita rebus di air yang sudah mendidih takaran airnya ini secukupnya ya sekitar 800 hingga 1 liter sekarang kita tuang sagu mutiara nya kemudian tambahkan daun pandan saya pakai satu lembar dan pewarna makanan merah secukupnya aduk rata disini saya menggunakan metode 537 ya jadi ini direbus dulu selama 5 menit setelah itu matikan api kompornya dan diamkan selama 30 menit tutup panci jangan dibuka kemudian direbus kembali oh iya teman-teman tambahkan 3 sendok makan gula pasir ya atau sesuai selera lalu tambahkan juga sedikit garam ini diaduk hingga tercampur rata karena warna merahnya masih kurang jadi akan saya tambahkan lagi pewarna merahnya dan ini diaduk rata kembali masih belum terlalu matang sempurna ya ini kita rebus lagi selama 7 menit kemudian matikan lagi api kompornya dan diamkan selama kurang lebih 10 menit tutup panci jangan dibuka setelah didiamkan mari kita lihat nah ini sagu mutiaranya sudah transparan berarti sudah matang teman-teman sekarang kita buat bubur sum-sumnya disini saya menggunakan 150 gram tepung beras atau sekitar 15 sendok makan cembung nah ini langsung aja kita masukkan ke dalam panci ya lalu tambahkan garam secukupnya sekitar setengah sendok teh lalu tuang 1500 ml santan disini saya menggunakan 200 ml santan instan ditambah air sehingga totalnya 1500 ml supaya lebih harum tambahkan 2 lembar daun pandan lanjut ini dimasak sambil terus diaduk ya hingga mengental dan meletup-letup harus sambil terus diaduk supaya bagian bawahnya nggak gosong dan tidak berkerak setelah meletup-letup jangan langsung dimatikan api kompornya masih harus kita masak aduk-aduk sebentar sampai sekiranya itu nggak bau tepung ya kalau dirasa udah cukup boleh matikan api kompornya sekarang langsung aja kita masukkan buburnya ke dalam wadah disini saya menggunakan tinwall ukuran 650 ml temen-temen boleh menggunakan wadah yang lebih kecil atau lebih besar dari ini ya kita masukkan aja secukupnya cara masukkan buburnya ini kita selang-seling bergantian ya dan lakukan hingga selesai nah hasilnya seperti ini cantik banget ya guys sekarang kita buat kuah kincanya disini saya menggunakan 250 gr gula merah saya pakai gula aren kemudian ditambah dengan 7 sendok makan gula pasir atau untuk manisnya boleh sesuai selera supaya lebih harum tambahkan daun pandan kemudian tuang 500 ml air lanjut ini dimasak hingga mendidih dan gulanya larut nah ini udah mendidih ya matikan api kompornya sekarang gulanya ini kita saring supaya tidak ada yang bergerindil untuk larutan maizena untuk larutan maizena saya menggunakan 1 sendok makan tepung maizena agak munjung kemudian ditambah dengan sedikit air minum lalu ini kita aduk rata kuah kincay yang tadi sudah disaring kita masukkan lagi ke dalam panci yang sudah dibersihkan kemudian tambahkan larutan maizena untuk kekentalannya boleh sesuai selera kalau teman-teman mau kuahnya itu lebih kental boleh ditambah tepung maizena nya ya kalau sudah mendidih ini kita matikan aja api kompornya cara penyajiannya ini kita siram aja bubur sum-sum mutiaranya dengan kuah kincay atau sirup gula merah ini kelihatan enak banget ya teman-teman sekarang saya mau cobain buburnya tuh ini kelihatan lembut banget bismillah hmmm ini rasanya enak banget bubur sum-sumnya ini lembut banget gurih pokoknya perpaduan bubur sum-sum sagu mutiara dan kuah kincaynya ini bener-bener enak banget teman-teman bisa cobain di rumah masing-masing ya oke terima kasih sudah menonton selamat mencoba semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati